Nah, ketika saya klik admin Nah, ini tetap bisa Karena Dari local storage Kalau tidak ada local storage, ketika saya klik ini Ini akan hilang, jadi tamu lagi Karena konteksnya hilang Seperti ini, tapi di sisi lain Kalau saya klik home Nah, ini bisa diakses Ini tidak boleh Diakses kalau kita belum login Jadi harus kita protect Nah, protectnya itu bagaimana? Nah, jadi di sini Saya akan buat dulu Semacam Apa namanya? Middleware Komponen namanya middleware Yang gunanya nanti untuk memproteksi Modul yang harus login dulu Dalam hal ini adalah Saya mau protect yang ini Oke, jadi saya akan bikin sebuah folder baru lagi Namanya itu Middleware Oke, kalau sudah Saya akan bikin di sini New file Admin middleware Dot js Ya Jadi ini adalah komponen yang sifatnya nanti Untuk membungkus modul-modul Yang akan diproteksi Nah, dalam hal ini adalah admin Jadi nanti teman-teman bisa bikin Misalnya keuangan middleware Member middleware Admin middleware Dan seterusnya Jadi yang harus login lah Sebagai siapa Itu nanti teman-teman bisa sesuaikan Oke Nah, untuk middleware ini Saya akan bikin di sini Children Karena boleh bebas sih Tapi saya bikinnya children Kenapa? Karena nanti dia akan Menjadi komponen yang Ngebungkus komponen lainnya Gitu Oke Nah, disini kita bisa bikin Nah, disini kita bisa bikin Jadi nanti Kita bisa bikin seperti ini Admin middleware Yang ngebungkus Si home ini Nah, kita bikin seperti ini bisa Oke Nah, sekarang tinggal proteksi Proteksinya Nah, jadi kalau kita Mau bikin Komponen yang bisa ngebungkus Komponen lain Itu caranya seperti ini Kita tinggal tambahin parameter child Lalu kita kasih Children Children, children Nah, sekarang untuk proteksinya Kita bisa kasih Di if Ya Jika Local storage Loadjet item Ya Login user Salongan salongan 0 Ya Maka kita bisa Lempar dia balik Ke Home Ini Gak 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 Yang apa Yang dicek Kayaknya local storage-nya aja Tidak Tidak Konteks Kenapa? Karena kalau konteks kan Pasti refresh hilang Lagi pulang kan Kita aksesnya lewat sini Pasti lewat sini Gitu Jadi Yang dicek itu local storage-nya Jadi kalau saya ketik home Seperti ini Nah, gak bisa Tapi ketika saya klik admin Dia baru bisa Karena local storage-nya sudah terisi Ketika saya klik lockout Dia bisa balik lagi Nah Kalau saya klik home Dia gak bisa Oke Jadi teman-teman mesti perhatikan Kembali lagi Mengenai konteks ini Teman-teman harus usahakan Dia tidak bisa Diakses di Use effect Jadi kita Kalau mau Update nilai Itu gak bisa lewat Use effect Sedangkan kalau yang di App.js Itu yang di use effect Adalah Local storage Gitu Dan state Bukan konteks Jadi Di sini kita bisa Mengetahui bahwa Konteks Hanya bisa Di Akses Bukan diakses Lebih tepatnya Diubah nilainya Lewat event lain Bukan lewat use effect Oke Jadi kita sudah bisa Belajar Tentang bikin konteks Lalu jangan lupa Bikin state Untuk nge-provide Provider-nya Nilai-provider-nya Oke Mengubah nilai konteks Ya Ini menu JS Bukan lockout JS Jadi saya update Di sini catatan Tidak Bisa mengubah Nilai Konteks Lewat Use effect Ini teman-teman Mesti Paham ya Kalau enggak Nanti dia enggak jalan Oke Lalu teman-teman konteks Reddumun.js Oke Dan Yang ke-6 Untuk proteksi modul Bisa dibuat Semacam Edu Jadi Middleware ini Saya terinspirasi Dari Laravel Yang Memproteksi rute-rute Hanya boleh Yang sudah login saja Nah teman-teman Kalau di Reddumun Bikinnya adalah komponen Seperti ini Middleware Yang sudah Children Di sini ya Lalu kita If dulu Kalau location storage Nya dia 0 Maka dia tendang Ke home Jadi Sekali lagi Hasilnya bisa seperti ini Tanpa refresh ya Tanpa refresh Seperti ini Kalau di logout Tanpa refresh Kalaupun di refresh Dia tidak Hilang Karena ada local storage Lalu dia tidak bisa Dijebolin Karena Ada pengecekan local storage Oke Jadi Itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Demikian Terima kasih Sampai jumpa